Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura Sabtu kemarin menggelar dialog dan deklarasi kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Dengan mengusung tema Pancasila menjawab tantangan zaman, narasumber dari dialog tersebut yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Hermanus dan Akademisi PISIP Untan, Heri Junius. Syarif Amin Muhammad berujar era saat ini cukup memprihatinkan sebab masih ada sebagian masyarakat yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Dirinya menyebutkan upaya untuk merawat nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan, diantaranya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak muda dan mahasiswa karena mereka sebagai generasi penerus bangsa. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak hafal Pancasila. Dengan wadah seperti ini atau kira-kira seperti inilah kita berharap ini Pancasila lebih benggang lagi di masyarakat lagi, jangan tidak ada timbul-timbul paham-paham yang menggerakuti Pancasila itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa itu paham komunis, paham kekerasan dari agama tertentu, kita berharap inilah Pancasila inilah yang memang harus kita jaga, tadi dikatakan oleh dekan antara paham liberal dan sosialis, Pancasila ini tengah-tengah, dan ini kita berharap ini tetap diketahui oleh anak-anak muda, terutama mahasiswa dan adik-adik kita yang lainnya. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Hermanus, mengatakan ke depan tantangan akan semakin berat, sehingga perlu dengan cara yang luar biasa untuk menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia menambahkan tema ini tentu sangat terkait tugas Kesbangpol diantaranya memberikan pembinaan ideologi Pancasila, lalu penguatan terhadap empat pilar kebangsaan, dan peningkatan wawasan kebangsaan. Terkait dengan apa yang menjadi tugas kami, salah satu tugas Kesbangpol itu kan untuk bagaimana kita ingin memberikan pembinaan ideologi Pancasila, penguatan terhadap empat pilar kebangsaan, dan lain sebagainya. Dan kemudian peningkatan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, sekali lagi kita sangat apresiasi atas apa yang dilakukan. Artinya adik-adik mahasiswa ini membantu tugas kami. Kegiatan ini diharapkan harus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga upaya merawat nilai-nilai Pancasila bisa terus dimaksimalkan, agar generasi muda bisa melakukan pendalaman nilai-nilai Pancasila. Maulid Pond TV memberi tekan.